Agro-Industri merupakan sektor ekonomi yang menjadikan pertanian termasuk di dalamnya perkebunan sebagai pusatnya. Dimulai dari hulu ke hilir, industri ini menjadi salah satu pilar ketahanan nasional. Salah satu peran vital agro-industri adalah penyedia sumber pangan bagi masyarakat. Pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk menjadi sasaran utama kebijakan pangan bagi pemerintah Indonesia. Untuk melihat secara langsung perkembangan agro-industri di Indonesia, bisnis Indonesia bersama Pupuk Kaltim didukung oleh Toyota dan Transkonjaya. Menggelar program Jelajah Agri Pupuk Kaltim. Jelajah Agri Pupuk Kaltim, pangan bersama! Jelajah Agri Pupuk Kaltim tahun ini dikelar secara paralel di Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton! Program Agri Solution menjadi solusi dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, karena program ini membuka akses pasar, akses finansial, dan akses teknologi bagi petani. Kami berharap Jelajah Agri dapat menangkap secara langsung pelaksanaan program Agro Solution, sehingga dapat memberikan gambaran real bagaimana kami menjalankan program ini bersama petani. Mulai dari pabrik, tim Jelajah melihat langsung bagaimana proses pembuatan pupuk hingga nantinya menuju lahan pertanian. Terima kasih telah menonton! Produk dari sektor agroindustri tidak lepas dari peran para petani. Pemberian pupuk berimbang menjadi salah satu solusi dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Pembuatan, atas perawayakaskan. Pembuatan, my family members, world ofcourse electronics, 1944 storage thereof, Pembuatan, Republic ofなんか, Sekarang ini saya Ipam. Sekarang saya ada di desa Melengkatu, berada di kebun yang luasnya satu hektor. Kita memakai pupuk kalti Sangat jauh berbeda Pak Dari banyaknya jumlah hasil panin Dengan yang belum kasih pupuk Sebelum kita pakai pupuk Satu hectare disini Hanya mencapai 3 ton Setelah kita pakai pupuk Alhamdulillah Tahun kemarin kita dapat 6-7 ton Pendampingan yang intensif kepada petani Serta budidaya pertanian berkelanjutan Dengan melibatkan rantai pasok Dan didukung teknologi Menjadikan program agro-solution Mampu meningkatkan nilai ekonomi pertanian Nah ini diprogramkan demplot Setengah hectare Nah disitulah kita buktikan Bahwa pupuk MPK ini Apa namanya Laik untuk pertumbuhan tanaman atau tidak Nah ternyata kan Hasilnya memuaskan Dan itu kalau tidak salah Sudah 4-5 tahun yang lalu Nah jadi sampai sekarang ini Pertama kita pakai pupuk MPK Pelangi Nah salah satu alasannya lagi Sekarang ini pupuk yang paling murah ini MPK Pelangi Bandingkan pupuk yang lain Menjelajahi dua provinsi Sebagai manifestasi agro-industri Kami menyaksikan Banyaknya manfaat bagi petani Hasil dari program agro-solution Yang diinisiasi pupuk Kaltim Sampai jumpa Di Jelajah Agri Pupuk Kaltim selanjutnya Pertahui Jelajah Agri Pupuk Kaltim Jelajah Agri Pupuk Kaltim Semakers Jelajah Agri Pupuk Kaltim Jelajah Agri Pupuk Kaltim